Material berupa kumpulan kerikil yang diduga berasal dari proyek pelebaran jalan provinsi di kecamatan bulu Kabupaten Rembang Jawa Tengah ini berceceran ke tengah jalan usai terbawa air hujan. Banyaknya kerikil yang turun ke tengah jalan membuat jalan menjadi licin dan mengancam sejumlah pengguna kendaraan yang melintas. Akibat jalanan yang licin, sejumlah kendaraan terpaksa memperlambat lajunya. Mereka khawatir terjatuh akibat terpeleset material kerikil. Mereka pun berharap penanggung jawab proyek untuk segera membersihkan sisa-sisa material yang berserakan di tengah jalan. Ya hati-hati kita, karena banyak bangunan. Jadi dari sana kan kita sudah tahu kalau banyak bangunan paling kita hati-hati sendiri. Licin Pak ya ini ya? Ya, ada hujan, ada hujan ya. Karena selokannya mungkin kayaknya belum manfaat kali ya. Meski material berserakan, namun tidak ada satupun pekerja proyek yang berupaya menyingkirkan material-material tersebut dari tengah jalan. Kondisi ini membuat warga sekitar dengan suadaya menyingkirkan material kerikil tersebut dengan alat seadanya. Ini belum ada saluran airnya. Jadi kalau hujan lebat dia bisa ke bawah sama itu tadi, aliran air hujan. Oh dan ini itu ya ke tengah jalan mas ya? Iya, ke tengah jalan mas. Bahaya ya mas ya? Bahaya. Kemarin juga ada yang itu mas sempat ada yang jatuh karena yang ini tadi kepleset batu kecil-kecil itu. Proyek pelebalan jalan penghubung Kabupaten Rembang menuju Kabupaten Melura saat ini masih terus berlangsung. Sejumlah material proyek masih bertumpuk di sepanjang jalan. Dari Rembang, Ananda Oktora melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.